Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku yang berdari rumah Bertemu kembali dengan Ustikmah, guru tematik kelas 4 Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia Tema 6, pembelajaran 1, cita-citaku Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini yaitu 3.6 Menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lesa Dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan Kata kunci kita untuk hari ini yaitu puisi Anak-anakku semuanya, tentunya kalian memiliki cita-cita Yang kalian dambakan ketika nanti kalian dewasa Contohnya, kalian ingin menjadi seorang guru Karena kalian tagum dengan guru-gurumu yang berada di sekolah Kalian bisa meluatkan ekspresi kalian Melalui tulisan yang berbentuk puisi Jadi, puisi itu apa anakku semuanya? Puisi merupakan karya sastra berbentuk jalinan kata-kata singkat Yang indah, yang menggambarkan perasaan pengarangnya Puisi terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait Kita akan mempelajari ciri-ciri puisi Ciri yang pertama, ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok Kelompok baris dalam puisi itu nanti akan disebut sebagai bait Yang kedua, puisi itu harus memperhatikan diksi atau pilihan kata Gunakan pilihan kata yang indah ketika kalian nanti menulis sebuah puisi Yang ketiga, kata terakhir setiap lari memiliki keteraturan bunyi vokal atau riman Yang keempat, penggunaan majasnya harus kalian perhatikan Majas itu apa anakku semuanya? Majasnya itu gaya bahasa atau perumpamaan Yang kelima, dalam menulis puisi Seperti latar, alur, penokohan tidak begitu ditonjolkan Kemudian, kita akan mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah puisi Unsur yang pertama yaitu larit atau disebut juga dengan baris Unsur yang kedua yaitu baed Baed tadi apa anakku semuanya? Baed tadi adalah kumpulan dari beberapa baris Yang ketiga, yang ketiga yaitu rima Rima itu juga dinamakan dengan sajak Rima itu apa anakku semuanya? Rima itu adalah huruf vokal Ingat ya, rima itu adalah guru vokal yang berada di akhir baris puisi Kemudian, unsur yang keempat Ada irama Irama itu apa anakku semuanya? Irama itu adalah panjang pendeknya nada Atau keras lemahnya nada Jadi, nanti ketika membacakan sebuah puisi Iramanya harus diperhatikan Yang kelima Yang kelima yaitu makna atau isi Sebuah puisi tentunya di dalamnya itu terdapat makna, isi, atau informasi yang ingin disampaikan kepada para pembaca Yang keenam yaitu amanat Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada para pembaca Jadi anakku semuanya, unsur puisi itu memiliki enam kategori Berikutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis puisi Puisi itu dibagi menjadi dua Yang pertama, ada puisi lama Yang kedua, ada puisi baru Puisi lama biasanya dia itu terikat oleh aturan rima atau pola tertentu Jadi jumlah lariknya, jumlah baiknya Itu ada ketentuannya, ada syaratnya Contohnya seperti apa puisi lama itu? Seperti pantun, kemudian syair, kemudian gurindam Kemudian yang kedua, ada puisi baru Puisi baru biasanya bentuknya bebas Tidak terikat dengan pola rima tertentu Tidak terikat dengan jumlah larik Tidak terikat dengan jumlah baris Dan tidak terikat dengan jumlah baik Puisi-puisi yang kalian baca saat ini Biasanya itu tergolong puisi baru Seperti apa tuh, us? Puisi baru contohnya Seperti himni, kemudian odib, kemudian romansat Nah, itu adalah contoh-contoh dari puisi baru Nah, kemudian silahkan kalian lihat Di situ ada contoh puisi baru Nah, anakku semuanya Lihat anakku semuanya Di situ ada kumpulan dari beberapa baris Kumpulan dari beberapa baris dalam suatu puisi Itulah nanti yang dinamakan dengan baik Nah, Usmi Imah cukupkan pembelajaran kita untuk hari ini Silahkan kalian nanti buka buku BWD Jilet 6 Halaman 49-50 Dikerjakan lembar kerja Peserta didiknya Jika nanti kalian memiliki kesulitan Silahkan hubungi Usdaza Terima kasih anakku semuanya Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh